Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali temen-temen dengan channelnya Robo Luigi channel tentang robotika dan ide-ide kreatif lainnya baik temen-temen sebelum video dilanjut mohon supportnya lupa subscribe like comment dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update terbaru dari Robo Luigi temen-temen Oke temen-temen video kali ini kita akan review sebuah robot baru ya temen-temen ini robotnya adalah robot dari jimu temen-temen jimu itu produknya dari Taiwan ya kalau nggak salah nah jenis yang akan kita review ini adalah jenis robot jimu trackbot jimu trackbot nanti harganya bisa temen-temen cek di marketplace ya kira-kira berapa ini robot ini cocok banget teman-teman untuk pengajarannya untuk pembelajaran anak-anak ya karena lengkap di sini ya komponennya lengkap kemudian ada instruksi pembuatannya atau building instructionnya kemudian ada pemrogramannya juga simple banget ya menggunakan scratch bisa juga dikontrol dengan HP temen-temen ya kita lihat trackbot ini lebih banyaknya ke transporter ya pemindah barang gitu ya ada yang model kayak gini ada yang model traktor ya ini salah satu model yang kemarin kita coba rakit dan rakitnya ini juga tidak terlalu sulit ya cukup gampang sekali ya karena sudah ada petunjuk pembuatannya temen-temen ya kita review komponen-komponennya kemudian nanti kita coba jalankan dengan dikontrol melalui HP ya nah yang utama ini yang tengah ini temen-temen yang tengah ini ada namanya mindpok kontrol ya mindpok kontrol ini sebagai otaknya robot sebagai sistem kendalinya microcontrollernya disini temen-temen nah ini ada pot-potnya cukup banyak ya pot untuk menjalankan motor kemudian untuk power ya ini powernya di sini nih power terhubung dengan power ya kemudian yang kabel-kabel kecil ini ada yang ke sensor ada yang ke motor ya motor ya nah kemudian motornya ada empat temen-temen motornya ada empat ini yang bawah ini ada dua ini adalah motor DC motor DC ya ini dua kita gunakan untuk menggerakkan roda di bawah roda nya kita menggunakan model tank ya krep ya ya model tank kayak gini kemudian ada motor servo nih motor servo warnanya hitam juga motor servo ya ini jadi ini bisa naik turun kalau kita review sini bisa naik turun ya kemudian ini bisa kita eh apa namanya untuk ngambil barangnya disini ya dan kayak ping nah nanti kontrolnya pakai apa kontrolnya pakai HP teman-teman pakai HP disini jadi mereka sudah nyediakan ini cara raketnya ya kemudian ini sistem kendalinya kemudian ini kalau kita mau menggunakan aksi di HP ini untuk pemprograman ya ini untuk kontrolnya kontrol jadi nanti kita bisa kontrol via HP jaringannya via bluetooth teman-teman ya jadi robot itu sudah nyediakan bluetooth nanti kita tinggal kontrol dari sini ya kita coba kontrol ya nah ini kontrolnya kayak gini teman-teman ini untuk maju mundur kemudian ini untuk pengambilan barangnya coba kita akan kontrol dari sini ya seperti apa gerakan dari robot itu nanti kemudian kita akan coba untuk ngambil benda gitu ya kita coba di sini teman-teman kita maju kan ya ini coba kita kontrol ya coba kita kontrol ya coba belum dinyanyakan kita nyalakan dulu nah ini maju teman-teman ini mundur ya ini maju bisa maju mundur ya muter juga bisa tidak nah ini muter ini muter ini kalau kita mau ngambil barang nah nah seperti itu teman-teman ya maju misalnya ini mundur oh ini muter ya ini mundur acu mundur juga muter ini nah ngambil kalau kita tekan ini ya kalau kita tekan tangan dia akan ambil barang nah oke seperti itu oke teman-teman sekarang kita coba untuk ngambil barang ya seperti apa dia ngambil barangnya kita siapkan dulu ya like the 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.